Artis muda Alisa Subandono belakangan ini menjadi sorotan publik. Ini karena perubahan tubuh Alisa Subandono yang terlihat lebih kurus. Sejumlah orang menyebut perubahan fisik Alisa Subandono karena tak bahagia dengan pernikahannya. Namun, Dude Herlino dan Alisa Subandono langsung membantah tudingan tersebut. Selain itu, Dude Herlino pernah menangis karena perubahan Alisa Subandono. Tangisan Dude bukan karena perubahan fisik Alisa, melainkan karena keputusan istrinya untuk berhijab. Dude Herlino mengungkapkan hal tersebut saat menjadi bintang tamu di acara podcast Daniel Mananta. Ia menceritakan bagaimana Ica, sapaan akrab Alisa Subandono, memutuskan untuk berhijab. Rupanya, keputusan Ica mengenakan hijab bukan karena dipaksa oleh Dude seperti dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network. Artis cantik itu memakai jilbab untuk mengubah wajahnya, yang sebenarnya dia inginkan dari lubuk hatinya yang terdalam tanpa paksaan siapapun. Banyak orang mengira bahwa gue yang maksa, wartawan, waktu pernikahan gue pada nanya, bahkan teman-teman sampai nanya, ujar Dude Herlino. Dude mengaku baru meminta Ica lebih dekat dengan Islam saat masih dekat dengan Alisa Subandono itu pun hanya mengajak Ica untuk belajar agama bersama. Jadi kisah sebenarnya adalah bahwa sebelum kita menikah, saat kita masih syuting, gue gak pernah maksa Ica untuk pakai jilbab. Yang ada adalah kita sama-sama belajar, ungkap Dude sambil berlinang air mata. Keputusan Alisa Subandono untuk mengenakan hijab dibuat hanya beberapa hari menjelang pernikahannya dengan Dude Herlino. Tiba-tiba Ica menghubungi Dude dan mengatakan bahwa itu adalah pilihannya untuk mengenakan jilbab selama pertunangan. Dude juga kaget dengan keputusan Ica saat itu. Dude menangis terseduh-seduh mendengar perkataan Alisa Subandono. Kak, maaf nih Ica mau ngomong. Nanti saat akad nikah, Ica mau pakai kerudung mau pakai jilbab, ujar Dude mengulang omongan Alisa Subandono. Dude terharu, tapi menegaskan keputusan besarnya langsung ke Ica. Saat itu gue bilang, Ica, ini sepenuhnya Allah yang menggerakkan, maka harus istikomah ya, jelas Dude kepada Alisa Subandono. Komitmen Alisa Subandono untuk mengenakan hijab terbukti hingga detik ini. Menurut usia pernikahannya dengan Dude Herlino, Alisa telah mengenakan hijab selama delapan tahun dan tak pernah sekalipun ia buka di hadapan publik. Memang baru-baru ini mantan pesinetron itu tiba-tiba menjadi perbincangan publik setelah lama tak terlihat di layar kaca. Halnya kondisi fisiknya tiba-tiba berubah pasca menikah dengan lawan mainnya dahulu, Dude Herlino. Belum lagi Alisa Subandono akhir, akhir ini kerap curhat seperti dikutip lombok insider dari Instagram e. Ica Subandono. Berikut deretan caption e. Ica di akun media sosial pribadinya. Saat rasa ingin mengeluh, ah, berat sekali. Seakan tak sanggup rasanya. Ingat ini, aku tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupan. Quran Surah 2 ayat 286 Jadi, tetap semangat ya, meski berat melanda. Karena kamu mampu, tulis Alisa Subandono. Di sisi lain, belakangan ini banyak netizen yang melontarkan komentar bias mengenai sosok Alisa Subandono yang menganggap sosoknya terlalu kurus. Banyak juga yang menyebut wajah artis cantik itu kini mulai menua. Banyak yang akhirnya berspekulasi tentang apa yang terjadi pada Alisa. Ada yang menduga istri Dude Herlino ini kelelahan mengurus rumah. Yang lain berpikir Alisa mungkin menyembunyikan sesuatu. Dan ada yang khawatir dia benar-benar sakit. Baru-baru ini, Alisa Subandono Sapaan Akrab Icah akhirnya angkat bicara soal kondisinya. Ia tidak banyak bicara, hanya meminta doa agar selalu sehat seperti dikutip lombok insider dari YouTube Insert Story pada Jumat, tanggal 25 November tahun 2022. Didoain aja semoga sehat, hujar Alisa Subandono. Tanggapan Icah sepertinya tidak menjelaskan kondisinya, namun justru semakin menimbulkan keraguan dari netizen. Meski demikian, Dude Herlino yang merupakan suaminya mengatakan Icah baik-baik saja. Icah itu bawaannya emang dari dulu seperti ini. Bahkan waktu hamil naiknya tidak terlalu banyak, jelas Dude Herlino. Sang aktor pun membanta berbagai rumor yang beredar bahwa Icah diduga cukup stres hingga sakit parah. Dude Herlino mengakui postur tubuh istrinya memang minim. Bahkan saat Icah hamil, berat badannya tidak bertambah banyak. Dude juga membantah jika Icah melakukan diet ketat. Enggak ada diet. Icah setiap hari jogging, kadang berenang di rumah. Jadi aktivitasnya biasa saja, hujar Dude Herlino. Dia hanya mengatakan bahwa istrinya suka berolah raga setiap hari. Meski mendapat kritikan dari warganet, Abang Herlino justru bersyukur karena melihat hal itu sebagai tanda banyak orang memperhatikan kondisi Alisa Sobandono. Kita sangat berterima kasih atas perhatian itu, tandasnya. Terima kasih telah menonton!